Dari SD sampe sekarang itu mesti Gue jadi korban belian sampe gue Trauma sama buah itu Sampai sekarang Trauma sama jambu Buah jambu Gak juga sih disini juga Suka dihinain Dihina gimana sih Terus dikatain apa lagi Panggilan ditunjukkan kepada Viewers Fakdim Kepada Viewers Fakdim Indahaus Anda beserta viewers lainnya Ditunggu di tombol subscribe Segera Terima kasih Kenapa sih jaman sekarang ini Kebanyakan orang bodysiming Bodysiming ya Dihina gitu Dihina fisik Orang kayak lo dihina fisiknya Iya Hah? Yang hina lo Seberapa cakep anjir Gue tau sih Cuman Lo kan anaknya baperan gitu kan Jadi lewat gitu Dapet temen Cowok sih Yang fisik Yang ngelinda lo cowok Iya Terus? Silahkan dia Emang aku masih kecil sih Yang berapa? Yang mudah gitu Aku umur jumlah tahun Ya terus? Karena dia Muka kayak jambu aja Ngapain sih Menomi Gue dikituin Apa sih? Lo muka lo cakep banget Sumpah Kayak artisi netro Nanyi kok kayak jambu Nanyi Terus langsung Oh Yaudah Skip aja Kayaknya gitu Oh orang Yang gitu Lo orang Lo abis nangis Gara-gara diledekin Nama orang Ome TV Gak juga sih Disini juga Suka dihina gitu Dihina gimana sih? Terus dikatain apa lagi? Kalau di dunia jangta sih Gue dikatain Ya apa sih lo? Buka gitu aja Suatu anak Lo main sosmed Terus? Waktu di taman Misata sih Foto gitu Cuman karena hunting kan Hunting modeling gitu Ya Kayak gitu aja Kalau dijadiin model Nah itu cewek yang gila gitu Itu Lo suaranya siapa? Seneng Dia ngiri sama lo Dia bukan model kan? Sekalinya di model juga Dia pasti gak laku Tuh Makanya dia kayak ngatain lo Soalnya apaan? Dia gak bisa jadi diri lo Begitu Emang sih dari SD Sampai sekarang itu Mesti Gue jadi korban belian Sampai gue Trauma sama buah itu Sampai sekarang Trauma sama jambu Buah jambu? Enggak Buah Atau buah kesemak Buah apa? Buah kesemak Kurma Buah apa sih bilangnya Kesemak kenapa? Gatau kesemak Coba gue cari di HPA Terus-terus sambil cerita aja Laku SD Tau kan gue gak suka sama buah Karena rasanya tuh ngejijikan Ini ya? Terus gue dipak Ini gue yang gatel-gatel banget sih Gue dipaksa makan Terus? Dipaksa makan Sampai ditelan-telan kayak gini Sampai sekarang gue trauma Gila banget sih Diserumah kan dipaksa Sama cewek juga? Ya sama cowok-cewek sih Dan di dalam penyeksaan itu Ada sepupu aku Terus? Gue udah gue trauma sama buah itu Terus yang kedua ini masih SD juga Gue kan takut nih sama gambar-gambar horror gitu dulu Iya Ditakut-takutin ya gue sampe Sakit banget jantung aku Hati gitu semuanya Ih langsung kayak mau pingsan Gue sudah nangis Kayak mau pingsan gitu Jatoh di depan pintu Sebenernya ada guru di depan Tapi guru itu malah ketawa sama Gurunya ke begitu juga? Tidak tahu Karena mungkin bukan orang berada gitu Bukan masalah orang berada Lo di Jambi boleh lo dicak-cakin Boleh lo dibuli-buli Lo di Jakarta Langsung jadi idaman lo disini Pengen mesti pergi ke luar kota Gimana gitu Tapi susah dapet izin Ya ajak orang tua lah Ya sih rencana bulan November Mau pergi ke Surabaya Kerumat pupu Sama Sepupu yang di SD itu bukan? Bukan Sepupu yang di SD sekarang mah Masih ada Cuma udah beres sekolah Biar dimana aku disengket Terus Sekarang gimana? Udah membaik? Atau masih ada yang ngebully? Masih sih Kalo misalnya kumpul keluarga gitu Kalo kumpul keluarga dibully juga? Yes Dibully-nya? Fisik juga Fisik lo kenapa sih? Anjir gue bingung orang cakep begini Gak tau Gue kan suka make up gitu kan Yang dua gue dandan Cuma pake skincare tadi Cuma Dib Digit Terus kan waktu lebaran Kita dandan dikit gitu Terus sama situ orang Gue diginiin Punya muka tuh kayak gini Bukan kayak gitu Digitainya aku Gue sih gimana aja Tapi cakep yang gituin Mukanya berjerawat sih Muka lo itu mulus banget Gila kayak Iphone X baru Nggak, HP gue Realme Mukanya Mukanya Bukan HPnya Berarti lo sekarang baru lulus ya? Eh Kelas berapa sih? SMA kelas 2an ya? Aku masih naik Apa? Apa? Iya SMA kelas 2 tahun Terus sekarang pas Ngapain ini orang? Lo kan dibully gitu? Suka menghina gitu Gak pernah menghina Gimana? Lo kan dibully model gitu Tapi lo masih ngelanjutin model gak? Kalau misalnya ada yang lulus sih Soalnya model-model make up Bukan model yang Roto Oh gitu kayak model kaos gitu Terus apa lagi? Cerita lagi dong Ini kita ini aja nih Om Pots Ome Potskes Iya gak? Iya Oh tadi grup sekolah Ngechat Iya Ada cerita lagi gak? Cerita apa? Ya apa cerita yang lo mau ceritain? Apa? Atau Horor Atau pengalaman horror Atau Pengalaman horror Pengalaman horror Jujur Aku punya kelebihan Kayak gitulah Gini sebenarnya Turun-temurun Waktu HD gue belum SMP Plus 2 Setelah kakak aku menikah Kelebihannya turun ke aku Ya terus? Ya udah Saat itu gue Jadi Nenguin kayak gitu Ada gak? Ini mana nambah dibully Di aku Disini ada gak? Enggak sih Kalau disitu Kalau di bagian samping Mungkin ada ya Banyak disini Banyak Akan aku bisa ngeliat juga Tinggal sendiri Beda rumah gitu Jadi Ada temen aku Apa? Ada temen aku gak? Gak ada Adanya pacar kamu Nih Wah yuk Ini gak Gak harus ngeliat ini Enggak ini pacar ini Aduh Ya jaket ini Misalnya aku punya pacar Aku masukin ke kamar kan Cek mati hidup-hidup aku Di kubur lagi Kalau di sekolah Di sekolah aku kan anggar ya Di mana? Di sekolah aku kan anggar Ya Sering aja Betul nengok Tapi temen aku Kalau nanya gitu Gak jawab Gak tau Gak tau Takut Itu Itunya itu Marah sama aku SMP aku juga pernah Kan Waktu itu Gara-gara Abis kemah gitu Kayak latihan Kopassus gitu Tiga harian Di daerah Cibubur Daerah Jakarta Ada Nah Pas Gara-gara Ada satu cewek Dia kayak buang Apa sih Pembalut gitu Bekas Ngasal gitu Bang Sembarangan Nah pas Lagi ngapel Pas lagi ngapel gitu Lagi upacara nih Bener-bener jam 7 malem Langsung Satu orang Teriak Kesurupan Nyember-nyember lagi kan Nah udah tuh Akhirnya apa Distopin kan Distopin Udah Apelnya stopin Udah 3 hari Udah disitu Udah pelatihan semua Nah balik tuh Ke SMP Sekolah seperti biasa lagi Lo bilang ini itu Udah mau UN gue Setiap hari nih 2 bulan full Setiap hari 30 orang lebih Kesurupan Setiap hari Lo bayangin Setiap hari gue Tapi rata-rata sih Kalo Skema Ataupun Acaraki gitu Pasti ada Iya Waktu SMP juga pernah Pasti ada Terus apa Udah-udah Jangan ketika Mas itu dia kesurupan Setiap hari nih Lanjut Nah setiap hari Pas kesurupan Pulang jam 9 mulu Jam 9 pagi Udah pulang Ada nih kan Kan gue lagi di kelas Kelas sebelah nih teriak Nah kelas sebelah lagi teriak Akhirnya pada ngumpul Ternyata apa Di Lapangan itu tuh Kayak ada Pasukan kuda lagi berantem gitu Mungkin itu Kebawa Setan Setan sama setan Ini kayak rebutan anak Itu anak aku Itu anak gue Terus yang saya terlalu Enggak ini anak gue Gitu hanya Rebut-rebutan anak Apa segala macem Perhatikan aku dulu Kamu gimana? Gue mau diambil Sama kayak gitu Mau diambil? Gue mau diambil Sama kayak gitu Sama kunti? Sama yang jadi temen aku Sama yang jadi temen aku Terus? Ya gak jadi lah Kalau gak dibolehin Terus dia Kalau kamu memang suka sama anak ini Jaga anak ini Gitu masih sama saudara aku Ketika dia Iya Yaudah dia sekarang Ikut aku Taruh di tempat Laku Serem banget ya Tapi seru sih Serem-serem gitu Gue paling suka Mas setan Malah ngaraku Eh bukan anak aku Belum aku bilang jawa Menurut aku Lebih peka dia Daripada temen itu Iya jelas lah Dia tau semua-semuanya Pasti Mau kita kemana-mana Dia tau Dia tau Dia paling males Kalau misalnya Apalagi kesulupan Itu ditanyain mamaku Sama Antunya itu Ditanyain semua Mama aku Itu paling males Soalnya jujur banget Iya Terus aku ada cerita lagi Kan Aku sama temen aku nih Berdua di rumah Di rumah ini nih Nah dia tidur kan Nah Aku mau keluar nih Mau ke rumah temen Tapi harus bangunin ini kan Gak enak Ditinggal sendiri Aku bangunin Namanya Upi Upi bangun Upi bangun Nah dia kayak baru bangun tidur gitu kan Udah tuh langsung jalan Nah pas nyampe depan pintu Lagi ngambil motor Aku nih ngeliat Putih-putih lewat Nah si Upi-Upi ini Baru bangun tidur Langsung loncat dari motor Langsung balik lagi ke rumah ini Kenapa Terus dia gak mau cerita Eh pas cerita ada di depan kan Padahal dia mari ngintip Dim Ya dia bilangnya emang ada Di situ Gini 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 Udah Dia akhirnya takut Gini 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 tersendiri Nama aku Mega Nama panjangnya siapa? Megalitikum Bukan Siapa nama panjangnya? Nama aku Mega Aprilia Mega Aprilia Berarti baru ulang tahun dong Udah lewat mah Iya baru kan Sebulan lalu Sekarang bulan 6 Januari, Fiori, Maret, April Dua bulan Akhir bulan April lah Udah ulang tahun Sumpah gak ada yang ngucapin Demi apa sih? Ngucapin siapa ya? Cowok lo Orang tua Cowok? Gapunyai cowok? Iya cuman Baru gue pengen ngucap Alhamdulillah gak punya cowok Apa? Sekedar Komitmen aja sih Oh gak apa? Kejadian gitu gak ada Sumpah lo sama banget Sama gue gue paling gak suka Pacar-pacaran anjir Kayak sama-sama komit nih Kalau pacaran apaan? Jadi gak jelas Pasti kalau pacaran apaan? Ada kata putus Tapi kalau komitmen gak ada Itu yang bikin Terus bertahan Kalau pun berantem Malamnya berantem Paginya pasti baikan Iya bener Tapi kalau pacaran Ada kena egois sih Apalagi Kalau pacaran ada Nah Pasti ada apaan? Ada kata-kata putus kan? Kalau pacaran Iya enak Kalau komitmen apa? Lo yang bilang putus Ya apaan? Apa yang diputusin kan? Kita cuman temen Kayaknya komitmen doang Kamu nembak aku gak ada Tapi itu orang paling ngerti sih Dia Orang paling apa? Ngertiin Itu Orang lain selain Kedua orang tua aku Gitu dia Gue bisa kau jadi Ngertiin yang kedua Tawa jangan ditahan-tahan Ntar Cepirit loh Tau cepirit gak? Tau Yang bikin gimana cepirit? Gue agak demam Ini Minum Apa alah nih rasanya Pilek Pilek Minum apa biasanya Biar cepat sembuh? Kalau pilek Biasanya Makan pedas Jangan minum Kalau makan pedas Kan jadi keluar Semua tuh meler Jadi Jadi badan tuh Bawannya emosi Mau keluar tadi Hah? Mau keluar Beli mie Lemoni lo Pedas Korea Kayak jadi Kenapa gak jadi? Hujan Mager Mager Maka Gak kuliah Kuliah kerja Sorry Kuliah Oh di Jakarta Iya di Jakarta Tau UI Tau UI Tau UI gak? Universitas Tau namanya sih Tau tempatnya ya Enggak lah Apa UI? Tapi intinya di Jakarta kan? Tau kan? Tapi aku bukan disitu Cuma pengen nanya Tau apa enggak? Aku di Binawan UI Ui Cuma denger Dengernya doang Tepatnya Ya intinya di Jakarta Gitu Iya Nggak mungkin Gak ada yang tahu Universitas terbagus ya sih? Iya Negeri terbagus Mahal pastinya ya Tersemesternya itu Iya Biar kata negeri Biar kata negeri mahal kali? Gak tahu sih Terus ada cerita apa lagi? Ambil jurusan apa Kak? Ambil Safety gitu K3 Kesehatan Keselamatan Kerja Cerita apa lagi ya? Apa lagi Ayo? Tadi kan aku ujian Teman aku tuh banyak yang nyontek Yang ngebully bukan yang nyontek? Padahal dulunya Hah? Yang nyontek yang ngebully bukan? Beda lagi ya? Yang ngebully lah Aku kan malas aja ngomong sama guru Yang nyontek yang ngebully Daripada ditanyain mana buku Nggak tahu malu banget Karena aku ngebully di belakang Yang belakang kan Kadang nomernya belakang Duduk sendiri Dia berdua sama-sama Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih telah menonton Di tombol subscribe segera Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton